Intro Big Hit Music rilis surat untuk fans mengenai J-Hope Label BTS Big Hit Music meminta penggemar untuk menolak mengirimkan surat dan hadiah kepada J-Hope yang saat ini sedang menjalani wajib militer pada tanggal 23 Mei Big Hit Music dalam sebuah pernyataan melalui komunitas penggemar Weavers meminta para penggemar untuk menahan diri dari mengirim surat dan hadiah bahkan setelah dia menyelesaikan pelatihan perekrutan militernya J-Hope saat ini dengan setia menjalankan kewajiban militernya dilaporkan bahwa idola itu akan dibebaskan wajib militer pada Oktober 2024 Yang kedua, Jimin membuat armi tergila-gila dalam foto baru materi pacar Jimin baru saja mengejutkan penggemar dengan pembaruan Instagramnya memamerkan persona materi pacar foto-foto film Jimin menangkap esensi alaminya dia bahkan memberi penggemar sekilas tentang tato persahabatan dengan anggota BTS lainnya angka kecil 7 terletak di bagian dalam jari terlunjuk dia juga memamerkan persona gandanya dalam satu foto, dia menggunakan jubah hotel sambil makan mengabadikan momen di balik layar dari kehidupan selebritasnya yang sibuk di foto lain, dia berpose dengan gelas anggur saat dia terlihat necis dengan jazznya yang ketiga, fans memuji kebaikan Suga dalam interaksinya dengan artis hype lainnya Suga baru-baru ini merilis albumnya The Day yang tidak hanya memberikan penggemar musik baru tapi juga banyak interaksi baru antara Suga dan idola K-pop lainnya sebagian besar idola K-pop sekarang menggunakan TikTok sebagai salah satu cara untuk mempromosikan comeback mereka dengan melakukan tantangan menari dengan idola dari grup lain memberikan banyak interaksi yang sangat dinantikan oleh penggemar K-pop misalnya Jimin BTS menunjukkan kebaikan hatinya ketika syuting TikTok dengan Sakura dan Kazuha dari Leserafim, berjanji untuk berpartisipasi dalam challenge Unforgiven mereka Suga juga menari bersama Hyunjin dan Chewon Leserafim untuk challenge Higem bersama dengan artis hype lainnya seperti Hyunjin dan Taehyun tomorrow by Together Hanin Yeojin, Woozi, Daekae, Seungkwan, dan Hoshi Seventeen dan tentu saja anggota Jihoop dan Jimin penggemar K-pop sangat senang dengan semua interaksi itu dan dalam video di balik layar baru-baru ini Suga menunjukkan kebaikan hatinya yang tulus pertama dengan memastikan semua orang merasa percaya diri dengan video yang mereka rekam kalau ada yang tidak puas dengan hasil akhir baik Suga dan semua idola lainnya bersedia mengambil gambar sebanyak yang dia butuhkan dan kemudian Suga lebih menggunakan sifat dermawannya dengan memberikan hadiah kepada para idola yang berkolaborasi dengannya Suga memberi mereka paket hanu, daging sapi Korea, dan anggur sebagai ucapan terima kasih atas kerja keras dan usaha mereka dalam mempromosikan lagunya Sementara itu, Suga mengakui dia tidak bisa mengguncang trend fashion keren seperti J-Hope Selama episode terbaru suciwita, Suga BTS dan aktris Lina Young secara singkat membahas gaya pribadi mereka dalam hal fashion Lina Young mengungkapkan bagaimana dia hanya memakai kacamata hitam saat pergi ke luar negeri karena kalau kamu memakainya di Korea, kamu akan memberikan kesan selebriti Tapi Suga berbagi bahwa ada salah satu anggota BTS yang tidak takut untuk mengenakan aksesori keren dan itu tidak lain adalah J-Hope Dia menyadari kecintaan J-Hope untuk mengenakan pakaian keren dan trendy yang mengekspresikan gaya khasnya yang unik Suga mengatakan Aku cemburu dengan kepercayaan dirinya dia memakai pakaian mewah Selera gaya J-Hope yang keren memberikan getaran hip hop yang khas seperti ikon gayanya A$AP, Rocky, dan Travis Scott Tentu saja J-Hope juga dikenal memakai beberapa corak dengan gaya Tapi selera gaya Suga benar-benar berbeda Dia mengungkapkan dia lebih suka gaya minimalis yang tidak menonjol dan sering memakai pakaian hitam Gaya minimalisnya sama kerennya Tak hanya itu Suga akhirnya menanggapi lamaran pernikahan Selama beberapa bulan terakhir Frasa Yogi Merry Mi telah menjadi salah satu lelucon yang paling sering digunakan antara BTS dan penggemar mereka Sementara beberapa orang berpikir bahwa lelucon itu sekarang telah mencapai masa pensionnya Sepertinya pria yang dimaksud Suga tidak mempermasalahkannya Setelah menyelesaikan tour solonya di Amerika Serikat dengan kesuksesan pemecahan rekor Rapper itu kembali ke Korea pada 19 Mei Keesokan harinya ia melanjutkan aktivitas promosi untuk The Day Album solo terbarunya mengadakan acara interaksi penggemar bersama dengan 350 army yang beruntung Suga menghadiri acara itu terlihat gagah dengan setelan tiga potong Segera setelah penggemar memposting fotonya secara online Banyak yang bercanda bahwa dia muncul di sebuah film kencan terlihat seperti pengantin pria Ternyata salah satu army memanfaatkan kesempatan itu dengan baik dan akhirnya langsung meminangnya Saat menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penggemar Suga menemukan pesan penggemar yang mengatakan dia berharap berusia 29 tahun bukan 39 tahun Karena penasaran dia melihat ke penonton dan bertanya mengapa dia menginginkannya Orang yang telah menulis pesan itu menjawab maka dia bisa saja memintanya untuk menikahinya Suga punya responder manis untuk penggemar Dia meyakinkan dengan mengatakan usia tidak terlalu penting baginya Jadi apakah seseorang berusia 29 atau 39 dia tidak terganggu dengan fakta itu Dia kemudian bercanda bahwa dia tidak mengatakannya karena dia juga berusia 30an sekarang dan hatinya masih muda Penonton bersorak keras mendengar kata-katanya dan ketika video itu tersebar di internet Army online punya reaksi yang sama Suga tidak hanya menuruti lelucon konyol para penggemar Tapi juga membuat penggemar yang lebih tua merasa diterima di ruang penggemar yang kadang kurang inklusif Tak hanya itu Suga berbagi tentang sisi tak terduga dari dirinya yang dia temukan Dalam episode terbaru serial Suchwita Suga bertemu dengan aktris Lina Yong Dan keduanya berdiskusi dengan sangat jujur tentang karir dan pengalaman mereka Pada satu titik Suga mengekui bahwa waktu tampaknya berubah Karena penggemar selebritas lebih suka melihat diri mereka yang sebenarnya Dan bagaimana penampilan di varietis show baru-baru ini Termasuk Suchwita membuatnya mendapat pujian dari teman-temannya karena menunjukkan sisi aslinya Berbicara tentang sisi aslinya Suga mengakui bahwa dia baru-baru ini menemukan sisi yang tidak terduga dari dirinya Meskipun dia sering memberikan kesan tenang, kuat Ketika dia bekerja pada The Day Suga mengungkapkan kerentanan mentah saat dia berbagi pemikiran dan pengalamannya tentang dunia Perjalanan artistik ini membuat Suga menemukan sisi dirinya yang lebih lembut Daripada yang dia kenali sebelumnya Dan bukan hanya penggemar atau dirinya sendiri yang selalu menganggap Suga kuat Bahkan keluarganya pun punya kesan yang sama Jadi ibu dan ayahnya mengatakan keprihatinannya saat dia bekerja pada The Day Karena dia terlihat kesulitan Suga mengakui bahwa dia merasa sangat lemah Tapi Nayong dengan cepat angkat bicara mengklarifikasi bahwa jenis kepekaan yang dihadapi Suga bersama dengan rasa sakit penciptaan Tidak berbicara tentang kelemahan karena setiap orang lemah dengan cara mereka sendiri Dan Suga juga berbagi bahwa dia adalah orang yang lembut Seperti kecintaannya pada hal-hal yang lucu Setelah menonton episode itu Penggemar memuji tanggapan di Nayong terhadap Suga Terima kasih telah menonton Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi